Jet tempur Tiphon merupakan salah satu pesaing dasar Rafale yang telah diborong pemerintah Indonesia, Tiphon mampu terbang lebih cepat, namun Rafale lebih baik dalam manuver. Euroviketer Tiphon sebelumnya sempat dilirik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk dijadikan armada pertahanan RI, namun pilihan pemerintah akhirnya jatuh pada dasar Rafale dari Perancis. Tiphon pada dasarnya adalah pesawat tempur udara yang cocok untuk fungsi multimisi, sedangkan Rafale dalam konsep aslinya fokus pada dukungan Tartis untuk pasukan darat sebagai opsi pertempuran udara dan berjaga-jaga. Selain itu, Rafale juga dirancang untuk diangkut di atas kapal Induk, sedangkan Euroviketer hanya pesawat berbasis pangkalan darat. Dilansir dari Aviatia, salah satu alasan Rafale lebih baik dari Euroviketer adalah masa produksi Euroviketer telah berakhir pada 2020, dan kini pesawat tersebut cukup banyak memiliki masalah teknis. Selain itu, Rafale disebut sebagai pesawat bom dan petarung yang lebih baik, bahkan jet tempur F-16 perlu berupaya keras untuk mengalahkan Rafale. Kemudian Rafale juga disebut lebih efisien dibandingkan Euroviketer karena kemampuan manuver dan sistem avioniknya yang lebih baik. Meski demikian, Euroviketer bisa dipakai lebih baik mencegat musuh karena jet tempur ini bisa terbang lebih cepat. Pada bagian senjata, kedua jet tempur ini memiliki pendekatan berbeda. Rafale dapat mengangkut lebih banyak senjata, bahkan senjata nuklir. Sedangkan Euroviketer dapat membawa senjata lebih tangguh, terutama untuk pertempuran rudal udara ke udara. Rafale dipersenjatai rudal antikapal MBDA AM-39 Exocet udara ke darat dan MBDA CVS-401. Sementara Euroviketer membawa AGM-65 Maverick, AGM-88 Harm, Taurus Cap-350, dan Storm Shadow. Terima kasih telah menonton!